Pemirsa Libur Imlek 2022 diberlakukan aturan ganjil genap di kawasan wisata puncak Bogor, Jawa Barat. Jika terjadi kepadatan lalu lintas akan diberlakukan sistem satu arah dengan menutup akses jalan dari Jakarta menuju kawasan wisata puncak Bogor. Dan berikut laporan reporter Camar Haenda dari titik pemeriksaan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemeriksa regulasi ganjil genap kembali diberlakukan pada hari Libur Imlek 2022 tahun macan air. Dimana ini dilakukan sesuai dengan instruksi Mendagri terkait dengan Kabupaten Bogor yang saat ini masih dalam masa PPKM level 2. Dan juga sesuai dengan Menteri Perhubungan nomor PM 74 tahun 2021. Kemudian juga untuk regulasi dari ganjil genap di kawasan puncak Bogor. Ini dilakukan dari Sabtu, Minggu dan juga Hari Libur Nasional. Dimana pada Imlek kali ini ini merupakan Hari Libur Nasional yang dilakukan pemeriksaan ganjil genap sejak satu hari menjelang ataupun dihamin satu kemarin hingga dengan pukul 12 malam nanti. Ada pun untuk sistem one way saat ini belum diberlakukan. Dikarenakan tepat di belakang saya dapat dilihat pemeriksa bahwa untuk situasi dan kondisi dari lalu lintas di kawasan puncak Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, ini masih terpantau ramai lancar. Nantinya akan dilakukan sistem one way apabila adanya penumpukan kendaraan di puncak Bogor. Nantinya untuk akses dari Jakarta menuju ke puncak Bogor akan ditutup secara situasional dan akan dibuka kembali apabila sudah terurai penumpukan kendaraan yang ada di wilayah puncak Bogor. Kemudian juga untuk saat ini memang untuk penganisme dari pemeriksaan sendiri dilakukan secara kanalisasi lajur kendaraan. Untuk lajur sebelah kiri, ini untuk kendaraan dengan berplat nomor ganjil. Sedangkan untuk lajur sebelah kanan, ini untuk berplat nomor genap dan nantinya akan dilakukan putar balik karena tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Dari puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Camar Haenda, Ade Ahmad, Yudi Ricad, Seprio Donaldi, Ainews melaporkan.